Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan Pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Konferensi Tingkat Tinggi G20 untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Indonesia. 20 kepala negara anggota dan 9 kepala negara undangan beserta para delegasi akan mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di kawasan Nusa II, Bali. Panglima TNI mulai meninjau kesiapan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai untuk prosedur kedatangan dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi para delegasi yang datang. Nah ini PCR sudah kami siapkan Pak untuk satu jam proses dan kapasitas produksinya 930 teks per jam. Wush, 930? 930 teks per jam. Berapa mesin? Kita siapin totalnya ada 12 mesin. Pantas. Jadi proses di sini, pemeriksaan dokumen kesehatan, dipastikan di sini. Oh di sini? Nanti kita keluar dalam bentuk QR Code Pak. Oh iya. QR Code ini akan dipakai di semua proses. Jadi nggak ada proses tapping point-nya itu hanya proses tapping. Jadi nggak ada sentuhan lagi dengan tugas kita. Apurva Kempinski Hotel disiapkan untuk menjadi lokasi penyambutan awal para delegasi negara G20. Panglima TNI juga meninjau kesiapan untuk menentukan titik pengamanan di lokasi ini. Bali Nusa 2 Convention Center merupakan venue utama penyelenggaraan KTT G20. Panglima TNI meninjau mulai dari lokasi ballroom utama, ruangan untuk pertemuan bilateral, dan alur kedatangan untuk menentukan titik-titik pengamanan di lokasi acara. Ini akan jadi plenary meeting, Pak. Iya. Ini dibagi dua ruangannya. Tengah yang sebelah sana, ukurannya sama persis seperti ini. Oh iya. Dibagi lagi untuk Sherpa. Oh iya. Kemudian di sini untuk holding room sama lancannya. Karena head of state, Pak. Jadi kita pengamanannya pun kita harus pasti. Gitu loh, Mas. Karena head of state kan, pengamanannya kan kita. Jadi kalau berdekatan gitu, lebih enak kita menghandlenya. Apalagi cuma atas-bawah. Panglima TNI juga meninjau kesiapan pendukung medis yaitu BIMC Siloam Hospital yang terletak tidak jauh dari lokasi pertemuan. Fasilitas emergency, ruang isolasi, kamar VIP, hingga dukungan ambulans telah disiapkan guna kelancaran G20. Terima kasih telah menonton!